Kita lanjut, pengurian hidrogen peroksida dalam air terjadi sesuai reaksi berikut. Dari 100 ml larutan H2O2, pada saat tertentu teramati laju pembentukan gas oksigen sebesar 4,88 ml per sekon. Diukur pada kondisi volume 1 mol gas N2 adalah 24,4 liter. Nah, pada saat yang sama, laju pengurian H2O2 adalah... Oke, bagaimana caranya? Kita jawab yuk. Sip, kita tuliskan dulu reaksinya. 2H2O2 terurai menjadi 2H2O plus O2. Oke, kalau laju pembentukan O ini, H2O2-nya itu 100 ml. Laju pembentukan O2 adalah 4,88 ml per sekon. Oke, diukur di mana kondisi 1 mol N2 itu sama dengan 24,4 liter. Yang ditanya, berapa laju pengurian H2O2 dalam molar per sekon? Oke, pertama-tama kita harus merubah dulu. Karena adik-adik ketahui kan ya, kalau laju reaksi itu sama dengan perubahan konsentrasi per reaksi maupun hasil reaksi persatuan waktu. Konsentrasi ini bisa dalam bentuk molar, bisa dalam bentuk mol, bisa juga dalam bentuk volume. Ya, bisa liter, bisa mililiter. Oke, untuk kasus ini, di sini dalam bentuk volume. Tetapi kita tidak dapat membandingkan koefisien antara oksigen dengan H2O2 secara langsung. Kenapa? Karena ini fasanya larutan, sedangkan oksigennya fasanya gas. Jadi kita tidak bisa membandingkan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume jika keduanya berbeda fasa. Kecuali kalau H2O2-nya juga dalam fasa gas. Maka perbandingan koefisien itu akan sama dengan perbandingan mol. Berarti kita cari dulu mol oksigennya. Berapa mol oksigennya kita bandingkan dengan mol O2. Masih ingat hukum gaya rusak? Kalau perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volume jika gas-gas diukur pada tekanan dan suhu yang sama. Oke, sehingga nanti kalau kita bandingkan molnya oksigen dibandingkan dengan molnya nitrogen itu akan sama dengan volumenya oksigen dibandingkan dengan volumenya nitrogen. Kita lihat molnya oksigen kan kita tidak tahu ya. Oke, tuliskan kembali molnya oksigen banding molnya nitrogen. Itu 1 mol. Sama dengan volumenya oksigen 4,88. Misalkan ya, karena kita mau mengkonversikannya menjadi berapa mol per sekon. Maka volume oksigennya 4,88. Ingat nih satuannya dalam mili sedangkan ini dalam liter. Jadi kalau kita ubah ke liter ini harus dikali 10 pangkat minus 3. Dibagi 24,4 liter. Kita coba hitung. 2,44 kalau ditambahkan 2,44 kan hasilnya 4,88 ya. Jadi ini kan hasilnya 2, karena ini 1 angka, ini 2 angka, maka ini 0,2. Sehingga nanti mol O2 sama dengan 0,2 kali 10 pangkat minus 3. Atau 2 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga bisa kita ketahui kalau laju pembentukan O2 itu sama dengan 4,88 mililiter per sekon. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 mol per sekon. Sehingga baru kita bisa konversikan dengan laju reaksi dari H2. Bahkan kalau laju reaksi itu kan sama dengan ini pengurangan koefisiennya setengah dari perubahan konsentrasi H2O2 persatuan waktu. Atau sama dengan ini koefisiennya 1 penambahan 2 persatu kali perubahan konsentrasi O2 persatuan waktu. Oke, ini kita sebut dengan laju pengurayan H2O2, yang ini kita sebut dengan laju pembentukan O2. Sehingga nanti kita bisa tahu kalau laju pengurayan H2O2 dibandingkan dengan laju pembentukan O2 itu sama dengan berapa koefisiennya? 2 bandingkan dengan 1. Tanda positif dan negatif dan positif ini nanti tidak akan dihiraukan dalam perhitungan, karena itu hanya menunjukkan kalau negatif itu artinya berkurang konsentrasinya, kalau positif itu artinya konsentrasinya bertambah. Sehingga nanti laju reaksi H2O2 itu sama dengan 2 persatu dikali lajunya O2 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4. Di hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 4 mol per sekon. Sedangkan di sini mintanya dalam molar, supaya dapat dari mol ini, supaya kita bisa mendapatkan dalam bentuk molar, maka molar itu kan mol per volume ya. Oke, volumenya adalah 100 mili, kita ubah dulu ke liter, berarti 0,1 liter, sehingga nanti akan didapat 4 kali 10 pangkat minus 4 per 0,1, ini dalam mol per liter sekon. Ini nanti satuannya akan jadi molar, sehingga 4 kali 10 pangkat minus 3, jawabannya molar per sekon. 4 kali jawabannya yang C.